Jangan lupa like, share dan subscribe ya Dari dulu lah Bukan bandwagon gue Jadi yaudah lah, mulai aja Di video pertama kali ini, segmen ini Oh iya, gue lupa Pertama-tama gue mau thank you banget buat Bang Kardo Shoot the hoops Dia meyakinkan gue buat bikin konten ini Dia bilang pede aja lah, oke gue pede Gue coba bikin thank you bang Sekarang kita mulai videonya Di hari ini kita ngebahas pertandingan Golden State Warrior Lawan Pelicans ya Nah oke guys, jadi di pertandingan GSW lawan Pelicans hari ini Jadi 3 bintangnya Warrior ini istirahat Si Curry, Draymond, sama Wiggins Kenapa mereka istirahat? Karena di game berikutnya Game terakhir mereka itu Mereka bakal melawan Memphis Itu memperbutkan peringkat 8 Jadi siapa yang menang pokoknya dapat peringkat 8 Jadi si Memphisnya juga kalau gak salah Mereka istirahatin Jamoran dan lain-lainnya gitu tadi Karena kenapa? Karena di peringkat 8 itu di playin Misalnya mereka ketemunya Lakers nih Karena kan peringkat 7 sekarang Lakers Kalau mereka kalah sama Lakers Mereka tuh masih ada kesempatan Kayak yang gue bilang di kemarin itu Mereka kayak turun ke lower bracket Buat ngelawan pemenang dari peringkat ke 9-10 Nah Kalau mereka kalah besok Mereka kan peringkat 9 Nah kalau peringkat 9 itu di playin Kalau kalah langsung kalah gitu loh Apa peringkat 9 dan 10 Jadi mereka kayak Pasti besok bakal mati-matian itu Memphis lawan Warrior Buat menangin peringkat 8 Supaya mereka istilahnya dapet Ya kayak checkpoint gitu lah kalau kalah Tapi di playin sekarang kan Lakers peringkat 7 Si Blazers peringkat 6 Tapi ini ada kemungkinan nih Kalau Lakers menang Dan si Blazers kalah Lakers naik ke peringkat 6 Dan si Blazers ke peringkat 7 Nah menurut gue Kalau sampai Warrior peringkat 8 Dan Blazers peringkat 7 Itu bakal gokil banget sih Terus kan playin turnamen itu kayak Cuman 1 game kan Karena mereka cuma 3 hari Digelarnya 18 sampai 21 besok Jadi kan hari Selasa mulai di sana Berarti hari Rabu mulai di kita Dan itu pasti bakal gokil banget Guri lawan Lilar tuh Terus Gue sih berharap Ya Guri sih yang menang sih Namanya juga fansnya ya Cuman kalau amit-amit kalah Ya masih ada kesempatan lah Di lower bracket Ngelawan Antara Memphis Atau Antonio Spurs ya Itu Kalau kita ngikutin Apa bagan playin sekarang Oke guys next Si Jordan Pole ini Jordan Poole hari ini main gokil banget Dia 38 poin Termasuk game winner layup Dia main Wah pokoknya bagus banget Dia nembak-nembak masuk Terus Fun fact nya ya katanya Si Jordan Poole sama Duncan Robinson Itu kan katanya 1 SMA Terus 1 apa gitu ya Nah jadi Pas kemarin Mereka gak playoff Si Jordan Poole tuh katanya Nontonin terus Highlights-highlights nya Duncan Robinson Gimana dia tuh Movement without the ball tuh Supaya dapet open shoot gitu Jadi Makanya kita improve banget kan Si Jordan Poole Dari season kemarin Ke season ini Nah terus Walaupun sempet sidara Tadi Jordan Poole di Quarter 3 Kalau gak salah Ankle ya Tapi Dia bisa Jalan sendiri Ke bench Terus abis itu gak ramah Kayak 5 menitan gitu Dia udah main lagi Dan Ya gitu gokil banget Jordan Poole hari ini Terus juga Bench-bench yang lain Mainnya bagus banget Gue gak tau kenapa Gue jadi punya teori gini Bener gak ya Kalau pemain-pemain Biasa gitu Di tim Itu biasanya groginya tuh Bukan sama musuh Tapi sama temen sendiri Yang jago-jago Nah Mungkin gak sih Karena Curry Wiggins Dremond gitu Gak main Terus kan Ubre juga Lebih cedera Mereka tuh jadi Kayak pede gitu Jadi mainnya kayak Bagus-bagus semua gitu Gue juga gak tau sih Itu teori gue Teori gak jelas aja gitu Oh iya Terus juga di game ini Si Eric Pascal Balik Menurut gue Eric Pascal sih Gokil banget Dari pertama gue nonton dia tuh Dia udah kayak apa ya Kayak Dragon Waktu Prime nya gitu Tapi bisa nembak Gokilnya Jadi Keberadaan dia tuh Sangat berarti Menurut gue Buat si Golden State ini Terus berikutnya juga Jordan Bell ya Si Warriors tuh Sign Jordan Bell lagi Dan Kalau kalian inget Jordan Bell Jordan Bell tuh yang Pernah self-aliop gitu Pas selama Mavericks Kalau gak salah Itu tuh menurut gue Energinya Jordan Bell Juga bagus banget Kayak sekarang kan Jordan Eh Jordan Bell Sekarang kan Warrior Kayak kekurangan center banget gitu kan Si James Wiseman Nah menurut gue Tipe-tipenya James Wiseman Sama Jordan Bell Ini mirip-mirip gitu Jadi kayak Pasti si Warrior tuh Sayang Jordan Bell Untuk kayak Menggantikan posisinya Wiseman sebentar gitu Jadi nanti Kalau Wiseman balik Mungkin si Jordan Bell bakal Ya ganti-gantian Nama Wiseman gitu Dari bench gitu Tapi Wiseman sih Menurut gue bakal Bakal apa ya Bakal ngeri gitu Bakal jadi starter Warrior terus sih Terus juga Menurut gue nih Coba kalian bayangin ya Season depan Kalau Warrior gak cedera semua Kayak Clay balik Wiseman balik Itu Warrior menurut gue Cukup gila loh timnya Kayak bench-benchnya pun Kayak depth gitu loh Jadi kayak Benchnya pun bisa main semua gitu Dan bagus-bagus Terus Apa Gue lupa mention si Juan Toscano Anderson ya Juga yang baru dapet kontrak Dari Warrior Itu tuh dia juga Mainnya gokil banget Sampai Steve Kerr bilang Itu dia mini Draymond gitu Dan gue yakin sih Dia desain juga Bukan karena Bukan karena Apa namanya Bukan karena offense-nya dia yang bagus Tapi Energi di defense-nya dia Yang ngotot banget Dia kan pernah bilang ya Apa kalau gak salah Dia bakal Dia bakal nunjukin Dia bakal melakukan apapun Untuk menang gitu Dan itu sih Dibutuhin banget sama Warrior sih Gokil-gokil Jadi menurut gue Bener-bener gokil lah Warrior nih Rosternya Warrior sekarang nih Udah bagus nih Tinggal yang cedera-cedera Main Tahun depan sih Bisa sih mungkin Final lagi ya Amin Amin sebagai fans ya Nah oke guys Segitu aja dulu episode kali ini Kita ngebahas tentang Warrior Terus transaksinya dia Yang Jordan Bell Sama Toscano Sama pertandingan hari ini Yang sebenernya bikin deg-degan Padahal quarter 3 tuh Mereka leading jauh banget Tapi tau-tau Di akhir quarter 4 Mereka ketinggalan Gue juga gak ngerti Kayak mungkin keasihkan gitu ya Jadi nembaknya asal Atau apanya Asal Akhirnya pelikas balik Cuman si Jordan Poole Berhasil game winner layup Dan Jordan Poole Keren-keren Pokoknya keren banget Yaudah gitu aja guys Thank you yang udah nonton Kalau gue ada kesalahan Ya tolong di maafkan Ini pertama kalinya Gue ngomong banyak di kamera Gue lagi berusaha Menyesuaikan diri Karena Jujur gue tuh Bikin konten ini Gue kayak pengen sharing aja gitu Pasti kan Warrior fans Disana banyak banget kan Gue pengen kita ngobrol-ngobrol aja gitu Yaudah thank you yang udah nonton Sampai ketemu di video berikutnya Yaitu saat Warrior ngelawan Memphis Dan kita doakan aja yang terbaik Semoga Warrior bisa menang Jadi dapet posisi yang lebih baik lah Oke guys Bye-bye 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 Tell me pretty lies Put me in the face Tell me that you love me Even if it's fake Bye-bye